Kalian tau gak, kalau tai lalat yang berada di bagian tubuh kalian itu mempunyai arti loh guys Orang Tiongkok percaya bahwa tai lalat bisa menunjukkan keberuntungan maupun ketidak keberuntungan seseorang Beberapa orang Tiongkok juga percaya bahwa tai lalat di tubuh adalah jejak rahasia yang terbawa dari kehidupan kita sebelumnya Tai lalat menjadi cap dari beberapa perbuatan karma masa lalu guys Dan menjadikanmu turning point atau titik balik penting dalam kehidupan seseorang Setiap tai lalat yang terlihat di tubuh kita disebut dapat membawa makna tersembunyi atau rahasia Dirangkum dari bright side, berikut adalah makna tersembunyi dari posisi tai lalat yang dimiliki pemiliknya guys Kamu patut berbangga jika memiliki tai lalat di dahi Sebab dianggap sebagai tanda kemakmuran Namun arti tersebut bisa berbeda bergantung pada posisi tai lalatnya Tai lalat yang berada di sisi kiri bisa menandakan ada kemungkinan kamu kurang beruntung guys Sehingga terkadang harus bekerja sedikit lebih keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan Sementara itu tai lalat yang ditengah dahi bisa menggambarkan kebijaksanaan dan peluang lebih besar untuk pernikahan yang sukses Ada pun tai lalat di sisi kanan menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menjadi penamping yang hebat Baik itu dalam bisnis ataupun pernikahan Jika kamu memiliki tai lalat di pipi, itu artinya kamu adalah sosok yang jujur, sensitif dan pemalu Namun jika dihadapkan pada situasi yang mendesak, kamu bisa berubah menjadi pemimpin yang tidak kenal rasa takut guys Taukah kamu bahwa tai lalat yang berada di dekat bibir adalah tanda khusus yang menunjukkan pesona dan keanggunan seseorang Tidak peduli apakah posisi tai lalat berada di sudut bibir kanan ataupun kiri Tanda itu tetap menunjukkan bahwa kamu bercita-cita untuk menjalani hidup sepenuhnya Menghabiskan waktu bersama teman-teman dan jalan-jalan adalah dua hobi favorit kamu Sementara itu, jika memiliki tai lalat di bibir bagian bawah Maka ada kemungkinan bahwa anak-anak kamu memiliki peluang lebih besar untuk menjadi sangat sukses Tai lalat di bagian hidung dapat menggambarkan kamu adalah sosok pekerja keras Meskipun terkadang orang lain mengira egois Tapi sebenarnya kamu merupakan teman yang baik Tai lalat di bagian kaki menandakan kamu sangat suka berpergian Itu juga merupakan tanda yang diakui atas perbuatan baik yang dilakukan Jika tai lalat terletak di kaki kanan Itu bisa menjadi tanda bahwa kamu memiliki kehidupan keluarga yang hebat Sementara itu, tai lalat di kaki kiri menandakan ada kemungkinan kamu akan menjumpai beberapa masalah keuangan Terima kasih telah menonton!